Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua penonton channel Tanya Kisah Muslim Semoga yang sudah subscribe kami doakan masuk surga Hari ini kita akan membahas tentang 5 jenis operasi yang dilarang dalam agama Islam Mari kita bahas lebih lanjut Pertama, operasi hitam pada wanita Dalam Islam, operasi hitam pada wanita atau yang dikenal sebagai female genital mutilation Adalah dilarang karena melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan kerusakan fisik Serta trauma emosional pada korban Kedua, operasi plastik yang tidak penting Islam mengajarkan untuk mensyukuri bentuk tubuh yang diberikan oleh Allah SWT Oleh karena itu, operasi plastik yang tidak penting atau hanya dilakukan untuk alasan kosmetik saja Seperti memperbaiki bentuk hidung atau memperbesar payudara tanpa alasan medis yang jelas Dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak disukai Ketiga, operasi mengubah jenis kelamin Mengubah jenis kelamin secara operatif atau yang dikenal sebagai transgender surgeri Tidak diperbolehkan dalam agama Islam Ini karena Islam mengakui bahwa setiap individu diciptakan oleh Allah SWT Dengan jenis kelamin yang ditentukannya Keempat, operasi aborsi yang tidak mendesak Aborsi adalah tindakan yang dilarang dalam Islam Kecuali dalam keadaan mendesak Seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu Namun, melakukan aborsi tanpa alasan medis yang jelas Atau hanya karena alasan pribadi tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam Kelima, operasi tubuh yang melanggar hukum Operasi yang melanggar hukum seperti operasi pencurian organ Atau perdagangan manusia untuk tujuan transplantasi organ Adalah tindakan yang dilarang dalam Islam Karena melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai moral Itulah 5 jenis operasi yang dilarang dalam Islam Sebagai umat muslim, kita diingatkan untuk menjaga tubuh kita Dari tindakan yang melanggar ajaran agama dan nilai-nilai moral Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Untuk konten-konten yang lebih bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum